Persebaya harus kehilangan Rahmat Irianto, setidaknya untuk 3 bulan ke depan. Cidera parah dialami stopper andalan tim Nas U19 itu saat menjalani laga Persebaya versus Barito Putera di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Akibat cidera yang dialaminya, Putra Bejo Sugiantoro itu harus menjalani operasi dan dipasang 4 pen di telapak kaki kirinya. Setidaknya, butuh waktu 3 bulan bagi Rahmat Irianto untuk dapat benar-benar pulih dan dapat turun lapangan kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!